5 pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Hulusungai Selatan gagal divaksin COVID-19 karena kondisi kesehatan yang kurang stabil. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulusungai Selatan selasa kemarin mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada petugas kesehatan yang telah terdaftar di aplikasi peduli lindungi. Pelaksanaan vaksinasi diawali oleh para pejabat Forum Pimpinan Daerah Forkop Pimda setempat, namun dalam pelaksanaannya 5 pejabat gagal divaksin karena kondisi kesehatan kurang stabil setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter. 5 pejabat yang gagal divaksin tersebut yakni Wakil Bupati Hulusungai Selatan Samsuri Arsat, Kepala Kejaksaan Negeri Hulusungai Selatan Agus Rujito, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Budi Winata, Ketua MUI Hulusungai Selatan Muhammad Ridwan Basri, dan Wakil Ketua 1 DPRD Hulusungai Selatan Rodi Maulidi. Sementara yang berhasil divaksin yakni Dandim 10.03 Kandangan Letkol Armet Deddy Suartono, Sekda Hulusungai Selatan Muhammad Nur, Kepala Dinas Kesehatan Hulusungai Selatan Dr. Siti Zainab, Ketua IDI Hulusungai Selatan Dr. Sigit Priyatno, Kepala Kemenek Hulusungai Selatan Sabudin, dan Wakil Ketua MUI Hulusungai Selatan Muhammad Daini. Sekda Kabupaten Hulusungai Selatan Muhammad Nur mengaku bersyukur karena telah divaksin yang pertama dan berharap tidak ada efek samping dan bisa mencegah penularan COVID-19. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur bisa melakukan vaksin ya, betul ini yang pertama dan diharapkan bisa jadi penyemangat ya buat yang lain bahwa divaksin itu memang betul-betul untuk pencegahan COVID-19. Saya senang sekali, mudah-mudahan tidak ada efek yang lain, dan bagi kami pribadi mudah-mudahan jadi imunisasi secara pribadi kita lebih kuat lagi dengan vaksin. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulusungai Selatan Dr. Siti Zainab mengatakan, vaksin perdana direncanakan 10 orang tokoh publik dan pejabat Forkopimda, namun vaksinasi tergantung rekomendasi hasil tes kesehatan. Vaksin perdana hari ini direncanakan 10 orang tokoh pejabat publik Forkopimda, kemudian Ketua MUI Kabupaten Hulusungai Selatan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur Rumah Sakit Terujukan. Rumah Sakit Terujukan kita, Rumah Sakit Kabupaten Haji Hassan, Mas Dekanaman. Akan tetapi nanti tergantung hasil screening di meja 2, menurut Anam Nesla dan pesan dari dokternya. Kalau seumpamanya bisa divaksinasi, berarti mereka lanjut ke meja 3 untuk pindikan vaksinasi. Tapi kalau menurut dokter belum waktunya, ditunda, ya mungkin akan bulan-bulan berikutnya. Lima pejabat yang gagal divaksin akan tetap divaksinasi, namun setelah kondisi kesehatan mereka stabil. Dari Kebupaten Hulusungai Selatan, Muhammad Lut, Pidarlan, dan Sofan melaporkan.